Operasi banjir Al-Aqsa membuat pemukim dan tentara Zionis frustasi. Psikiater Israel melaporkan bahwa angka bunuh diri mengalami peningkatan. Dikutip dari Perjudi, para alih kesehatan mental meminta Komite Kesehatan Knesset untuk menyediakan dana guna membantu para penyintas perang Oktober. Pasalnya, rata-rata angka bunuh diri di antara mereka meningkat signifikan. Tesvia Seligman, Kepala Pusat Psikiatri Law Team di Rumah Sakit Ichilof di Tel Aviv buka suara. Ia mengatakan banyak orang memiliki keinginan yang tidak normal untuk bunuh diri. Belum lama ini, jaringan televisi Zionis kan mengakui bahwa lebih dari 2.000 tentara yang terlibat dalam perang darat melawan jalur Gaza terpaksa mengalami perawatan psikiatri karena masalah psikiologis. Bunuh diri tentara Zionis yang menderita gangguan jiwa disebut telah menjadi fenomena umum. Mereka mencoba membakar diri sendiri hingga penembakan yang dilakukan oleh pasukan militer. Rezim Zionis menolak memperbarui statistik bunuh diri di kalangan tentaranya setelah operasi Badai Al-Aqsa. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bunuh diri di kalangan tentara Zionis telah meningkat secara signifikan pada tahun 2022. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Bedan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like dan share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!